Hai awalnya pertama itu dari anak mas pertama anak itu minta klinci awal mulai itu saya itu enggak tahu masalah klinci ya akhirnya saya akan belikan beli klinci dua pasang satu pasang oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kandang ternak tani ya channel yang khusus membahas seputar peternakan kelinci dan peternakan marmut di channel ini sudah banyak sekali upload video mengenai seputar peternakan kelinci dan peternakan marmut jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu jangan lupa klik tombol loncengnya biar teman-teman selalu update ya ketika channel ini upload video mengenai seputar peternakan kelinci dan peternakan marmut di video ini saya mau sedikit sharing ya dengan seorang sahabat yang juga termasuk senior saya ya beliau juga guru saya di komunitas peternak kelinci pemalang selatan namanya Mas Budi Saki beliau salah satu orang yang sukses ya merintis peternak kelinci dari nol ya bahkan ini dari yang tidak disangka-sangka usaha yang tidak disangka-sangka malah menjadi usaha yang sukses ikuti terus videonya nanti kita akan berbincang-bincang dengan Mas Budi Saki sedikit informasi Mas Budi Saki juga termasuk salah satu penggagas adanya forum PKPS ya forum peternak kelinci pemalang selatan bahkan beliau adalah ketua umumnya untuk masa kerja 2019 2020 Oke langsung saja kita menuju ke bincang-bincang bersama Mas Budi Saki kita korek pengalaman pengalamannya Mas Budi Saki ya biar kita bisa mencuri ilmu dari Mas Budi Saki ini siapa tahu bermanfaat untuk kita semuanya ya Ayo cekidot ini awalnya pertama itu dari anak Mas pertama anak itu minta kelinci awal mulai itu saya itu nggak tahu masalah kelinci ya saya akan belikan beli kelinci dua pasang eh satu pasang satu pasang jadi saya pelihara nah satu tahun lah saya pelihara satu tahun Alhamdulillah berkembang Mas nah dari situ Nah ini ada sedikit informasi ternyata kelinci itu saya tertarik untuk pengembang biakan Mas awalnya dari situ di awal itu tahun awal tahun 2016 itu bulan Januari tahun 2016 itu awal nah ini ada sedikit informasi ternyata kelinci nya Mas Budi Saki yang pertama kali beli yang pertama kali anaknya minta dibelikan dan kelinci itu ternyata masih ada ya berarti umurnya sudah sekitar tiga tahun lebih karena Hai pas pertama kali belikan sekitar bulan Januari ya Januari awal tahun 2016 rencananya Mas Budi mau memelihara kelinci yang awal ini yang pertama kali beli akan dipelihara sampai mati dengan sendirinya ya beliau tidak akan menjualnya karena katanya ini buat kenang-kenangan untuk saya pribadi Mas untuk stepnya harus sabar harus telaten gitu aja Mas sebenarnya harus sabar dan telaten yang terutama ya harus hobi dulu Mas ya terutama harus hobi dulu harus sabar harus selain itu juga Mas Budi menyarankan untuk memberi pakan pada kelinci yang konsisten ya Jadi jangan terlalu sering kontakkan dipakan Oh kalau kendala yang saya alamin ya kalau untuk saya pribadi yang sering saya alamin cuman itu mas apa namanya yang seringnya itu mas kalau untuk saya pribadi itu jarang yang seringnya itu katel itu di sini saya cuman ada empat jenis Mas yang pertama jenisnya rek yang kedua itu saya prihara NZ yang ketiga saya saya prihara flam yang keempat saya prihara Fujilab Mas cuman itu dulu mungkin tahun kedepan atau bulan kedepan kepingin nambah lagi yang sebeda jenisnya kalau untuk saya ini Mas cuman pakai ampas tahu sama kulit hari kedilai Mas cuman itu enggak pakai rumput itu perhari berapa kali saya kasih pagi sama sore dua hari hari jam-jam berapa itu sekitar kalau pagi sekitar jam 6 ya kalau sore sekitar jam 6 juga jam setengah enam lah ianya ya sekitar ratusan sampai jutaan mas perbulan untuk komset yang dihasilkan oleh Mas Budi Syaki Mas Budi tidak mau menyebutkan nominalnya ya karena Mas Budi takut nanti dikira pamer atau apa teman-teman bisa mencoba mendebak sendiri penghasilannya Mas Budi dari memelihara kelinci sebanyak sekitar 60-80 indukan kalau untuk saya pribadi harapannya ya ingin jadi sukses Mas ingin menjadi sukses petanak kelinci dah itu yang saya harapkan yaitu mengharap bisa sukses untuk petanak kelinci berarti untuk skala ini masih belum puas ya Mas belum saya masih belajar lagi Mas sama yang senior-seniornya Iya nah barangkali teman-teman kalian pengen tahu kesehariannya Mas Budi Mas Budi itu kesehariannya adalah seorang pedagang ya jadi untuk petanak kelinci sebenarnya masih sebagai kerjaan sampingannya Mas Budi nah itulah bincang-bincang bersama Mas Budi Syaki ya apakah teman-teman tertarik petanak kelinci misalkan teman-teman tertarik subscribe dulu channel ini siapa tahu channel ini bisa membantu teman-teman petanak kelinci pemula yang masih merintis ya karena di channel ini sudah banyak sekali upload video seputar petanakan kelinci dan petanakan marmut jangan lupa juga untuk mengeklik tombol lonceng biar selalu dapat notifikasi ketika channel ini upload video seputar petanakan kelinci dan petanakan marmut Oke semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah semangat teman-teman petanak kelinci biar lebih rajin lagi ya lebih takun lagi dalam berbudidaya ternak kelinci saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak dan tani Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati